Intro Usaha kuliner seakan tak ada matinya Sekarang ini walaupun di masa pandemi Semakin bertambah pengusaha kuliner dan semakin kreatif Mereka membuka peluang berjualan dengan berbagai cara Zaman online memang sangat dimanfaatkan oleh pengusaha kuliner Dan ternyata efeknya memang luar biasa maksimal dengan menggunakan sistem tersebut Pengusaha kuliner yang satu ini Rela memilih untuk banting setir dari pekerjaan sehari-harinya Dan private khusus dengan safe nasional dengan biaya yang tidak sedikit Penasaran makanan apa saja untuk usaha kulinernya? Yuk kita simak liputannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai pemirsa apa kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah bersama saya Pebris Kawati Saya akan memberikan info kuliner untuk Anda semua Info kuliner sekarang ini tampaknya memang ditasik termasuk langkah Di depan saya sudah tersaji mie kocok Bandung Nah gak mesti jauh-jauh ke Bandung kan? Karena ditasik pun ternyata ada mie kocok Bandung Selama ini saya biasanya nyari-nyari mie kocok itu susah banget Walaupun ada itu biasanya berupa kemasan yang kita harus masak sendiri Dan itu rasanya biasa banget gitu kan Dan ini mie kocok biasanya memang saya juga beli Tapi via aplikasi dan dianterin ke rumah Dan sekarang saya berkesempatan langsung datang ke rumahnya Dan ini langsung datang untuk mie kocok demi mie kocok Bandung ini Saya datang ke jalan Gunung Pentang 5 Nomor 81 di bumi Rosit Panglayungan Atau biasa dikenal dengan BRP Bagaimanakah rasanya kalau kita datang langsung dan mencicipi mie kocok ini? Wow, memang udah gak sabar banget ya Saya untuk mencicipi mie kocok ini Yuk, ikutin saya untuk mencicipi mie kocok ini Gimana rasanya? Awalnya saya itu penggamar mie kocok Ibu saya juga kebetulan bunyi ini seneng mie kocok Nyari-nyari di Tasik Gak ada yang kayak di Bandung lah gitu Terus coba-coba iseng bikin gitu Nyoba ke temen-temen ternyata enak gitu Coba lagi ke temen-temen udah ada yang bilang enak pisan baru gitu Pede ngejual gitu Itemnya selain mie kocok Bandung ini apa aja? Ada mie tek tek, ada mie yamin manis sama asin Terus nasi goreng kampung Rengko ayam juga ada Pertama temen-temen dulu orang-orang terdekat sekitar tangga disini Terus langsung dari mulut ke mulut Kemarin ada yang ngajak temen-temennya kesini Katanya, tekan di Tasik ada mie kocok Pas nyoba mie kocok disini ternyata alhamdulillah positif ya gitu Banyak yang bilang enak katanya rasanya ngeboleh diganti Kikilnya ngeboleh diganti Pokoknya semuanya kalo udah tenar ngeboleh diganti katanya kayak gitu Kebetulan kan saya Ada komunitas juga ya suka ikutan yoga Pertama dari yoga Biasa ada yang belinga, ada yang mau belinga, ada yang mau belinga Pertama dari sana ada yang bilang enak, bilang enak Mereka bilang, bilang, bilang ke yang lain gitu Jadi buka aja di rumah gitu ya Kan ini baru satu bulan ya Satu bulan lebih dua hari Jadi belum banyak yang ke rumah Tapi yang online itu udah banyak Yang pesen untuk delivery Yang ke GoFood juga udah banyak Jadi sebetulnya memang dari media online itu sangat berpengaruh sekali Jadi kita kan pertama di Facebook, di IG, ngiklan Terus di GoFood, di Gravefood juga ternyata berpengaruh Yang lebih berpengaruhnya makan Di Facebook ya Di Facebook kan suka ada yang nganya Pengen apa Pengen Makanan yang berkuah pedas Baru di upload di upload Ternyata banyak responnya Yang mau makan langsung di tempat juga boleh ya Biar lebih hangat, lebih fresh Datang aja langsung ke Perum Panglayungan ya Bumir Sipang Layungan, Jalan Gunung Bentang 5 Nomor 81, Blok 2 Pokoknya depan lapang parkir yang gede Nah itu tadi pemirsa kunjungan saya secara langsung Ke rumah Bunini Sebetulnya di saat kondisi pandemi sekarang ini Kuliner memang diharapkan lebih menggeliat lagi Karena setiap orang diharapkan harus stay at home Berdiam diri di rumah Sementara kalau berdiam diri di rumah Kebanyakan memang pengennya ngemil, pengennya makan Jadi dengan adanya kuliner baru yang sekarang ini Yaitu dengan adanya suguhan seperti Miko Cok Bandung ini Diharapkan penjualannya laris manis Dan kita memanfaatkan secara maksimal Untuk penjualan secara online Mulai dari mungkin Gojek, Crab Food Kemudian media sosial, media sosial Semua dimanfaatkan Sehingga penjualannya pun maksimal Jadi jangan patah semangat untuk semua pemirsa Yang memang doyan Yang memang senang untuk masak-masak Dan berinisiatif untuk kembali menjual makanannya Dan tentunya untuk anda semua pemirsa di rumah Lebih inovatif lagi, kreatif dan berkarya Tentunya yang lebih diperhatikan lagi adalah Kita harus berani Insya Allah dengan berani Dan juga bismillah Semua usaha insya Allah dapat maksimal Seperti rumah bunini ini Saya Pemiris Kawati harus pamit undur diri Terima kasih untuk kebersamaan anda Jangan lupa silahkan anda yang mau Untuk memesan Miko Cok Bandung Nanti bisa lihat di aplikasinya rumah bunini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!